Oke guys, jadi di video kali ini kita bakal ngebahas salah satu Gundam Premium Bandai yaitu Phantom Gundam alias Gundam Hantu Ini Gundamnya sangat keren, sangat wow Harganya itu Rp. 700.000 kalau di market hijau Dan kemarin gue beli di Jepang langsung Untuk dikirim ke sini, ya harganya juga sama kira-kira ya Gue udah gak sabar dan gue pingin langsung buka Kalian juga udah pasti gak sabar, let's go kita langsung saja buka ya Ini fresh, gue langsung pesan dari Jepang Oke teman-teman, jadi isinya wow Oke guys, jadi isinya itu seperti ini ya Wow, ini kita punya api merahnya Ya, nampak teman-teman Ini merah membara Oke, ini hantu banget ya Gila, ini keren banget sih Gue setting banget sama ini Dan ini rudernya ya Oke, ini rudernya tiganya ya Gak gitu banyak ya Eh, lumayan loh, lumayan banyak ya Ini Premium Bandai by the way ya Oke, ini hijau Hijau seperti ini ya Gila, aku langsung ngomong apa lagi Kita langsung saja masuk dengan hasilnya dia Gue udah gak sabar Let's go Ini dia hasil jadinya Si Gundam Hantu Pentom Gundam Wow Ini gue bilang sih sangat sadis Yang gue bilangnya sangat radis Nah, tapi jujur gue bilang sama kalian teman-teman ya Teman-teman, kok gue bisa saranin pakaikan efek Kalau kalian gak pakaikan efek Ini polos banget asli Nanti gue tunjukkan ke kalian Sepolos apa Tapi ini bener-bener worth it banget untuk dibeli Kalau kalian demen estetik Kalian pajak di atas Wow, gitu loh ya Macem sakti banget Gihihi Oke, nah untuk ukurannya seperti ini ya Jadi, teman-teman nampak sendiri Gue gak tau mau show kayak mana Kan ini gak usah berdiri guys Cuma teman-teman udah nampak lah ya Perbedaannya ya Ukurannya itu ya Ini kecil banget Jujur aja ya Size itu kecil banget Even RX-78 itu lebih besar Karena gini Dari seri crossbone itu Teman-teman harus ngerti Itu memang lini unit itu kecil-kecil semua tuh Ya, 11-12 sama Victoria Gundam lah ya Itu ya Aduh, gue jadi pengin beli Victoria Gundam apa sih Yang stock booster sih ya Kira-kira Nah, kalau untuk Master Green ya Kira-kira seperti ini ya Teman-teman sendiri udah bisa bayangin lah ya Betapa kecilnya unit ini ya Sama Master Green ya segini ya Segini kira-kira Jadi teman-teman udah nampak ya Kepek-kepek tapi cabai rawit gitu loh ya Nah, seperti gak usah banyak mulu-mulu Kita langsung saja masuk ke dalam Review-nya Oke guys Jadi kita langsung saja masuk ke dalam Review-nya ya Nah, ini dia Review-nya ini Gimana ya Ini gue bakal cabutin semua dulu guys ya Jadi ini kan efek-efeknya Nah, gue sarankin sih Kalau bisa kalian beli ya Kalian pakekan aja Tapi ini kan aku mau review buat kalian Ya, awalnya gimana Kayak bentuk polosan ya Jadi gue bakal kasih kalian lihat dulu gimana Oke, let's go Kita cabutin dulu Oke guys Jadi udah gue lepasin semua ya Tapi ada beberapa part yang gak gue lepasin sih Seperti yang bagian sini Sama shoulder-nya Karena Itu Gimana ya Daripada cobok pasang-cobok pasang terus ya Nanti Ya males aja sih gue sih Jadi gak apa-apa lah Gue cabutin aja Tapi kira-kira seperti ini ya Untuk polosannya itu Jadi ya guys ya Gue bilang sama kalian ya Nah, untuk shoulder-nya ini ya Ini sebab kita punya extra part lagi Ini yang ini Kalau misalnya gak mau tero efek Itu bagiannya ini Tapi bedanya dikit aja kan Gak ada beda sih sebenarnya sih Jujur aja Beda cuma ini bolong Sama ini enggak gitu loh ya Jadi ini gue cuma mau kasih kalian lihat aja sih Overall gimana sih Kalau polosannya Nah, polosannya tuh seperti ini guys ya Jadi gue bilang sama kalian Jangan gak pake efek Jadi kalau pake efek tuh lebih better Kalau kalian pake efek Estetiknya tuh kayak gini Simple banget kan Polos banget gitu loh Jadi Nah, kita langsung saja review dari belakangnya ya Nah, dari belakangnya tuh seperti ini Oke Kalian bisa main yang seperti ini ya Ada artikulasinya Oke Nah, seperti ini Tapi kalian pelan-pelan aja ya Ini ngintin gue sama apa tau Sama Wings of Light-nya sih Destiny gandam Jujur aja gue bilang sama kalian ya Makanya efek kayak gini gue mikir apa Karena kayak Destiny ya Kayak seperti Destiny ikutin dia sih ya Jadi belakangnya kayak gini ya Oke Mantap kok Kayak capung gitu loh Ya, enggak deh Enggak kayak capung Entah kayak apa deh Gue gak tau juga Mungkin karena dia hijau kayak capung Eh, apa? Belalang Gak tau lah belalang capung Oke, ini kepalanya ya Artikulasi kepalanya seperti ini Bentar, gue jumpa sih kalian lagi Kayaknya enggak kelihatan ya Sorry Oke Nah, jadi seperti ini ya Ini kepala bisa kita puter Oke guys Iya Oke Nah, tangan Ini jujur ya Dia pake PC Ya, tapi artikulasinya not bad sih Gue bilang sama kalian ya Jadi Dari segi estetik Sama artikulasinya bagus Jujur aja Cuman Kalau mau dibandingin artikulasi itu Lebih bagus dengan estetiknya Kenapa? Karena polos banget guys Oke Memang ini high grade Cuman kalau untuk kategori premium bandanya Tapi dia cuma polos kayak gini Itu agak kurang sih Gue bilang sih sama kalian sih Ini terbantu karena efeknya aja Kalau gak ada efeknya Ini bener ampas banget sih Jujur aja ya Karena ya Polos banget guys Polos banget Cuman overall Jujur keren sih Ini sih gak ada obat sih Keren banget sih Cuman Gue cuman masalahnya polos banget Ya Oke Untuk artikulasinya Badannya juga oke ya guys ya Oke Badan gak ada masalah juga Ini bisa diputer Oke Iya Aman Bisa kayak gini juga Iya Aman Bagian sini juga Nah ini bagian sini ya Gue gak tau ya Kadang letay Ini agak letay guys ya Bagian sini ya Jadi temen-temen harus lebih Perhatiin bagian samping sini ya Ini kayak gimana ya Gue gak tau bilang nih bagian waistnya ini ya Untuk artikulasinya ya Kalau untuk estetiknya Biasa aja Simple aja ya Kayak gini Tangan ya Bagian tangan tadi teri Udah ya Oke Ini kita puter kayak gini Oke gak ada masalah sih ya Nah terus Enselnya Nah ini bagian sini Mudah copot Jadi temen-temen Hati-hati Loke yang estel sini Enak ya Artikulasi detail Bagus banget nih Ini satu Bisa kayak gini Nah jadi kalian bisa lebih Naik gitu loh ya Bagus kok artikulasi Not bad Gue suka kok Ini senjatanya Main gun kayak gini Ini shotgun ya Jadi estetik Estetik shotgun Kayak pirates Pirates gitu loh ya Ini kayak gini Oke Ini bagian rocknya Bisa kayak gini Ini agak loose ya Letoy Letoy banget banget ya Ya letoy banget Gini Oke Ini belakang gak bisa diapa-apain ya Ini statis Oke Jadi bagian backnya juga ya Yang bagian back cuma ini aja Misalkan kalian mainin ya guys ya Jadi sama ini aja Jadi lumayan statis ya Gini ya Oke gue bilang ini Permim bandai Cuman Oke lah ya Overall ya Kalau gak ada efeknya Mungkin gue kasih dia nih Low point sini sih Gak gitu gimana juga sih Ya yang spesial itu Karena dia pake efeknya Karena itu memang watermark Dari pentong gandam ya Pentong gandam itu Badannya satu badan Api semua Kayak di manganya itu Nah ini Bawah nih dalam lubang Ini sekarang Masuk tancapin untuk Apa ya Untuk standnya ya Oke Nah ini kakinya Gak ada masalah ya guys ya Oke Tapi ini agak Hati-hati Ini agak loose ya Ini agak ngocot Cuman Ya bagian kaki sih Bagian kaki gue agak Tricky sih Ini bagian kakinya Oke Cuman untuk estetiknya Dia agak loose Agak loose nih Bagian paha dalamnya Tapi untuk ensel Bagian sini Ini aman aja ya Ini gak ada masalah Ya detailnya seperti ini Bagian bawah Ini juga detailnya seperti ini Ya teman-teman ya Oke ini bagian belakang seperti ini Nah ini bagian belakang juga seperti ini Ya Nampak ya Jadi ini Gak harus diputer ya guys ya Jangan dipaksa puter ya Oh kemarin gue sempat mau maksa Gue buka maksa sih Kayak coba doang kan Gue takut patah nih Jadi ini memang di depan aja nih ya Kayak gini-gini aja ya Gak seperti Gandam pada umumnya deh Jadi hati-hati guys ya Bagian sini ya Jadi ada beberapa poin penting Yang gue mesti kasihin kalian tau Untuk bagian artikulasinya Yaitu bagian sini Ya Buat bagian kaki dalam Ya Ini layak yang selagi Terus bagian sini Ya Itu yang gue Agak gimana gitu Sama bagian rocknya nih Ini gak ada masalah lah Ini memang kayak gini lah Lebih bagus sih Jadi bisa punya Posing dinamik gitu ya Bagian kaki ini Gak ada masalah juga Oke Nah terus guys Kaki tipe kayak gini Jujurnya gue agak kurang suka ya Kenapa? Ini kan kayak gini nih Gak ya Ini ada artikulasi seperti ini ya Nah leah Oke Nah Kalau ini dibederikan Ini susah banget Udiri guys Jujur aja Gak ya Gue nguririn ya Agak aneh loh Jatuh Benternya jatuh loh Ya Jadi Kaki seperti ini Gue agak kurang sih Makanya gue bilang Unit ini wajib pake stand sih Dia berdiri susah Entah kenapa Dia bukan berat belakang Dia kayak memang Susah gitu loh Kalau dia mau berdiri ya Oke Jadi Itu dia Review dari Estetik dan artikulasi Secara langsung ya Oke Teman-teman Jadi Ya Sekarang kita masuk ke dalam Extra Dan Weapon ya Yang bisa gue bilang ya Ini terlalu overkill Gue bilang Ini yang bikin dia jadi Premi Bandai Karena gini Phantom Gundam itu Identik dengan efek Api-apinya ya Jadi makanya gue bilang Kalau polosan gini aja Ini gak menjual banget sih Jujur aja ya Gue sih bilang ini Aneh jelek ya Gue bilang ya Tapi karena dia ada ini Ini yang bikin jadi bagus Jadi sangar gitu loh ya Tapi memang Kalau di officialnya juga Dia lebih banyak pake apinya sih Ya gak ada polosan gini Jarang banget gitu loh ya Oke jadi kita langsung set review Nah untuk Dari mana dulu ya Gue pun bingung nih Kayaknya kita bagus Langsung pakekan dulu Partsnya ya Efek-efeknya Karena gini ya Weaponnya ini semua juga Jujurnya ini semua Polos banget Oke Dan Gak gitu Eye catching deh Kita kok pakekan efek Kayaknya dia catching gitu loh ya Nah sebelum kita pakekan efek Gue mau kasih tau kalian juga Ini kepala kita punya dua Nah ini Kepala ini Ya teman-teman nampak Nah ini Ini khusus Untuk yang Kaur api Kalau gak lagi gak kaur api Kalian pakekan kepala Biasa saja Yang seperti ini Normal Oke teman-teman Jadi Kita langsung Sang Duh Kita langsung saja Pakekan kepala ini Kesini Ya kita Balikkan lagi Lagi lah ya Ke versi api-apinya Let's go Oke guys Jadi ini dia udah jadi ya Kita pasangkan Jadi kita kembali lagi Pasangkan dia ke Stand ini Ya Ini tadi bagian kepalanya Udah kita cabutin Kita gantiin ke yang Lebih ke Phantom Lightnya Modnya itu Nah sekarang terus Kita punya senjatanya ini Nah untuk senjatanya Ini seperti ini Shotgun biasa Seperti ini ya Simple aja sih Oke dari estetiknya Kita udah liat Detailnya simple Seperti ini Tapi ya guys ya Ini spesial Kenapa gue bilang spesial Teman-teman bisa kayak gini Nah cabut Oke ini guys Teman-teman cabut aja Oke ini cabut lagi Nah ini teman-teman Musuh kayak giniin Oke ini lurusin Ya ini kayak gini Oke ini jadi pedang ya Nah ini yang gue bilang spesial Kenapa ini teman-teman Oke kita punya beam cyber partnya Lihat ya Kita pantengin kesini Iya Masukin Mana lubangnya Oke Seperti ini guys Kira-kira ya Mantap ya Keren ya Gila Dari shotgun Jadi seperti ini Lihatlah Pirates banget Jir Oke nextnya kita punya Dua tangan yang Ngebuka ini guys Kira-kira seperti ini Ini tangan relax Dan ini cocok Untuk gaya pose dia Untuk tangan kosong Pas keluarin lampunya Itu kok lampu Petong lightnya Iya sih Lampu api sih Ini cocok banget deh Oke terus Next kita punya Dua pisau ini Nah ini sih Pisaunya biasa aja Simple aja ya Gue bilang yang gak ada spesial sih Jadi kira-kira Seperti ini aja Estetiknya ya Bentuknya ya Ini kayak tomfah gitu loh Jadi pake tangannya Tapi guys Jangan kecewa dulu Kita punya ini Efeknya Makanya gue bilang ini unit Keren karena efek doang sih Sedih banget Nah ini Oke efeknya seperti ini Kalian tinggal masukin ke sini Lihat Wah gila Makanya gue bilang Unit ini kan Istimewa di efeknya Sekali lagi gue bilangnya Jadi ini unit Makanya gue bilang Review kita kali ini Menarik banget Udah unitnya ya Jadi ini gila keren Maka jadi seperti ini Oke guys Tadi kan ini kan pake efek yang ini Nah kita punya Satu lagi efek Ini dia Seperti ini Lihat ya Ini temen-temen pakekan aja Jadi kayak gini lagi Lihat What Lihat what Ini unik ya Review gue paling unik ya Selama gue monten ini Ini paling unik nih Gila Ini satu kit semua Efek semua What the hell But it's very very cool loh Oke guys Tadi efek seperti ini Ya udah jelas ya Oke Lanjut kita punya Ini unik Unik as hell man Jadi ini seperti ini Ini Karena badannya kan kaku banget Ya guys ya Apalagi untuk high grade Ini bener asli kaku banget Tadi kita udah liat review Artikulasi juga agak kurang ya Maksudnya bagian kakinya gitu ya Tapi artikulasi ya So-so aja lah ya Karena dia pake PC juga sih Nah ini ya Oke ini Jadi mereka buat satu lagi Badan yang khusus untuk berubah jadi capung Ini tadi kan ada parts yang kita cabut nih Ini kalian pasangin disini aja Nah jadi gue saranin kalian teman-teman Ada parts yang gak kepake Udah kalian pasangin kesini aja gitu loh Jadi biar gak wasted ya Nah dan gue saranin kalian ya Kalau misalnya kalian pengen nih Bikin dia keluar lampu Ya pakekan aja ya Lightnya itu efek-efeknya pakekan Tapi Kalau kalian gak mau pakekan efek Yaudah pakekan yang polosannya aja Kayak gini aja Jadi gue saranin ya Kalau misalnya kalian mau transformasikan dia Itu asli deh teman-teman Harus subjektif ya Karena kalau gue pribadi bilang sama kalian semua Ini kalau untuk kita berubahin sih Bakal cabut pasang-cabut pasang sih Nah estetik itu seperti ini aja ya Gak ada yang spesial sih Jadi ini memang dia mesti cabut pasang-cabut pasang Gue takutnya nulus gitu loh Jadi ya Kita langsung saja transformasikan aja ya Mungkin ini bakal Lucu banget ya Yes Jadi itu dia hasil dari reviewan gue Ini unik banget ya review kali ini ya Karena gini Dia bisa berubah memang transformasinya Tapi ada persenambahan lagi kan Itu aneh banget sih Unik banget sih Jadi gue bisa saranin ke kalian Kalian boleh beli ini ya Ini premium bandai Harganya juga Ya oke lah ya Kalau disini kira-kira 700 ribu udah dapet sih Ada yang jual 60-70 ribu juga Tapi gue gak tau udah check out atau belum ya Kalau misalnya udah leaders ya Mungkin agak mahal dikit Nanti gue seperti biasa Bakal tulis link kilafnya di kolom komentar bawah Oke teman-teman Tapi ini gue rekomendasikan banget Untuk teman-teman beli Ya tapi ini jujur gue sih Saranin sekali lagi Pakaikan efek Kalau gak pakaikan efek Itu bakal polos banget Polos seperti pantat bayi Ini kalian harus beli Jangan lupa untuk subscribe Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax